Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Jemaah haji Indonesia yang sudah kembali ke hotelnya di Mekah, kembali berburu makanan khas Indonesia yang ada di sekitar hotel. Hal ini menjadi hiburan sekaligus melepas rindu akan kampung halaman. Kerinduan makan masakan tanda air sepertinya tidak lagi terbendung bagi para jemaah haji asal Indonesia di Tanda Suci. Seperti pemandangan di salah satu kawasan hotel tempat jemaah Indonesia menginap di Mekah. Selama salat subuh, para jemaah terlihat mulai berburu serapan, terutama makanan khas Indonesia. Seperti halnya baso, soto, lontong sayur, bakwan, aneka kue, dan berbagai jajanan menarik lainnya. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pedagang yang menjual makanan Indonesia. Mereka seolah sudah tahu bahwa para jemaah ini perindukan makanan Indonesia. Jemaah pun tak ragu berbelanja dan memborong jajanan dalam sekejap. Wah, ibu beli apaan aja nih? Banyak banget ini ibu. Beli bakso, tahu isi, lantang sayur, kerumpuk. Ada lontong sayur, wah, ini ubi sama kentang. Wah, lontong sayur, jadi tadi apa aja tadi? Lontong sayur, bakso, perkedel, bakso, kentang ubi, kerumpuk, sama kue kamir. Yang penting menikmati tempat khas Indonesia. Iya, benar. Mereka pun menikmati jajanan sarapannya di tempat makan bersama atau di lobi hotel. Dari Mekah Arab Saudi, Yusra Ismail, Metro TV.